Bicara tentang belas kasihan, Yesus adalah pribadi yang paling penuh belas kasih. Ia bertindak atas dasar belas kasihan yang dalam. Untuk menjadi seperti Yesus yang penuh belas kasihan, kita harus melatih diri kita dengan mengurangi fokus pada diri sendiri dan lebih banyak peduli terhadap kebutuhan orang lain. Karena Yesus tidak pernah memikirkan dirinya sendiri, bahkan ia datang ke dunia untuk kita, mengosongkan diri dan menderita demi menebus dosa kita. Markus 6 ayat 34 Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Matius 15 ayat 32 Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Matius 20 ayat 33 sampai 34 Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, lalu ia menyentuh mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Matius 25 ayat 34 sampai 40 Lalu Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, Mari, Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, kapan kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Kapan kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami melihat Engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau? Raja itu akan menjawab mereka, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kolose 3 ayat 12, Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran.